Intro Sementara itu pengurus Masjid Hasanuddin Majedi Banjarmasin tetap melaksanakan ibadah kurban di saat pandemi ini dengan menyembeli 13 ekor sapi dan 4 ekor kambing Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini pengurus Masjid Hasanuddin Majedi Banjarmasin tetap melaksanakan ibadah kurban Namun berbeda dari tahun sebelumnya saat pandemi ini hanya menyembeli 13 ekor sapi dan 4 ekor kambing Ketua Pelaksana Ibadah Kurban Muhammad Yuliadi menyatakan meski jumlah hewan kurbannya dibatasi namun bukan menjadi permasalahan sedikit atau banyaknya tapi lebih dari segi kualitas ibadah itu sendiri Tahun ini pihaknya tidak membagikan kupon daging namun semuanya diserahkan kepada mereka yang berkurban untuk membagikannya kepada masyarakat Tahun ini kita Masjid Hasanuddin Majedi melaksanakan ibadah kurban sebanyak 13 ekor sapi dan 4 ekor kambing dimana pada tahun ini kita jauh dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya karena situasi kita yang pandemik seperti ini meskipun pandemik tapi jiwa, semangat, perjuangan, dan jihad kita mengingat zamannya Nabi Muhammad, zamannya Nabi Ibrahim dan Ismail jadi kita tetap melaksanakan ibadah kurban ini mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa lebih banyak lagi dan bagi yang tidak bisa berkurban pada tahun ini mudah-mudahan tahun depan bisa lagi dan yang belum bisa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena bukan kita tidak mau menerima akan tetapi situasi pembatasan, distancing, dan segala hal itu yang akan kita akan tetapi kita tetap melaksanakan ibadah tersebut dibatasi karena kita mengingat masyarakat bagaimana solusinya kita tetap melaksanakan ibadah tetapi tetap distancing akan tetapi meskipun tidak banyak tapi bukan banyak dan sedikit akan tetapi kualitas daripada ibadah tersebut anak muda ya banyak menyebabkan anak muda jadi biasanya memang anak muda ini kan kita kita bampingi gitu jadi pekerja intinya adalah memang yang senior-senior yang tokoh-tokoh ini ya nah jadi anak muda biasanya beberapa tahun itu kan suratnya pendamping semua tahun ini kelihatannya memang ada perubahan ya ada perubahan kami dia menginginkan anak muda untuk pekerja utamanya jadi anak muda memang pedaganya kuat gitu ya cuma mungkin dari segi tanggung jawabnya aja nanti kita lihat ya sejauh mana gitu ya harapannya situasi pandemi ini cepat berlalu agar tahun mendatang panitia dapat membantu para donatur untuk ikut mendistribusikan dagingnya kepada warga Rijalia Pandi, Banjar TV dan sampai jumpa di 금ian sawah uncovered Anong